Dan kali ini kita akan bergeser sedikit ke Berlin, di Jerman, Herr Andi, Gutenaben. Kalau di sana, suasana Idul Fitri seperti apa untuk umat muslim? Ya Andi, memang Idul Fitri di Jerman itu jatuh pada hari ini ya, hari Jumat. Dan tadi pagi waktu setempat, warga muslim yang berada di Jerman itu meramaikan masjid-masjid. Kemudian juga ada beberapa tempat yang menjadikan tempat untuk sholat itu. Nah, khusus untuk warga muslim Indonesia, Anggi dan Jika Zakia, yang berada di Berlin. Mereka melaksanakan sholat Idul Fitri itu di KBRI Berlin dan juga di Masjid Al-Falah, yaitu Masjid Komunitas Warga Muslim Indonesia yang berada di Berlin. Nah, tadi pagi sholat Idul Fitri di KBRI Berlin itu dimulai pada pukul 8 pagi. Kemudian di Masjid Al-Falah dimulai pada pukul 9 pagi waktu setempat. Sekitar 400 warga muslim Indonesia memadati gedung KBRI Berlin. Namun tidak hanya warga muslim Indonesia saja, Anggi, yang saya lihat di KBRI Berlin tadi, ada beberapa warga muslim dari negara lain. Misalnya dari kerutaan Brunei Darussalam yang berada di Jerman ini, Anggi. Kemudian untuk di Masjid Al-Falah, warga muslim Indonesia dan juga warga muslim lainnya memadati masjid tersebut sekitar 200 warga. Nah, memang bagi warga muslim Indonesia yang berada di Jerman ini, pastinya itu kangen dengan makanan-makanan khas Indonesia, makanan khas lebaran tentunya. Tapi KBRI Berlin tadi menyediakan beberapa makanan ringan, seperti ada tahu isi, kemudian ada risoles, kemudian ada kue-kue makanan Indonesia lainnya, sehingga ini menjadi obat, obat kangen bagi kita warga muslim Indonesia yang jauh dari tanah air, karena memang kalau lebaran, ya itulah yang dikangani oleh kita warga muslim Indonesia yang berada di Jerman ini, Anggi. Dan yang unik juga atau yang menarik, saya sempat tadi membuka laman Instagramnya Kansel Jerman, Kansel Jerman Olaf Scholz memberikan ucapan selamat tidur fitri kepada seluruh warga muslim di seluruh Jerman. Dan dia mengunggah foto pada saat buka puasa bersama dengan Presiden Jokowi, saat Presiden Jokowi ke Hannover untuk membuka Hannover Messe berapa hari yang lalu, Anggi dan Zakia. Baik, menarik sekali ya bagaimana kemudian perayaan Ido Fitri di sana juga mendapatkan ucapan begitu. Nah, kalau tradisi di sana sendiri seperti apa biasanya, Mas Andi? Ya, karena memang di Jerman ini mayoritas bukan penduduk beragama Islam, sehingga memang budaya bagi mereka yang beragama Islam adalah misalnya warga dari Turki, mereka mengunjungi sana keluarga, juga ada warga Indonesia yang mengunjungi sana keluarga ataupun kerabat dekat, dan ada juga mereka yang open house, saling mengunjungi satu dengan yang lainnya, lalu juga mereka mencicipi hidangan yang disediakan oleh Puan Rumah, bahkan juga ada kenalan-kenalan kita dari negara Arab atau negara Timur Tengah lainnya, yang mereka juga menawarkan hidangan khas lebaran dari negara mereka. Ya kalau Turki misalnya ada kebab, kemudian ada alamatsu dan lain sebagainya, Zakia. Baik, Her Andi Tinelung, semoga bisa mengobati kerinduan akan tanah air ya dengan 400 orang yang berkumpul di KBRI, dan juga tadi ada laporan dari Mbak Rahma Alwan yang juga menyatakan bahwa di sana juga rame, seperti Indonesia ada masjid-masjid dan juga taman kota ya untuk malam takbirannya. Terima kasih rekan-rekan yang berada di sana. Baik, dan pemirsa kami masih akan kembali tentunya dengan informasi terkait dengan seputar malam takbiran dan bagaimana perayaan Idul Fitri bagi beberapa, tadi kan sudah ada beberapa negara yang merayakan Idul Fitri ya, seperti itu. Nanti kita akan kembali pemirsa usai jidah berikut ini, tetap bersama kami di live event, semangat silaturahmi menebar kebaikan.